Halo, balik lagi ke channel youtube Inakirana Sebelum kita mulai videonya, yuk yang belum subscribe Please ditekan 2 tombol subscribe-nya, lalu tekan notifikasinya Dan di like, kemudian di share setelah menonton nanti Kali ini aku mau buat apa ya? Hmm, ada salted caramel, udah nonton videonya belum? Kalau belum, silahkan ke video selanjutnya, tapi setelah nonton video yang ini Nah, itu ada cake apa ya? Ayo ah, kita mulai videonya aja So guys, masih edisi pisang kematangan Nah, ini ada pisang yang kematangan pastinya Kemudian ada tepung terigu dan maizena Lalu ada gula putih dan brown sugar Kalau tidak brown sugar, bisa mengganti dengan palm sugar Kemudian ada vanilla extract Lalu ada butter yang dilelehkan Next, ada susu cair Untuk resep selengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi ya Yuk, kita mulai prosesnya Dimulai dari menghancurkan pisang-pisang yang kematangan ini Dengan menggunakan garpu aja Sambil menghancurkan pisang, aku mengucapin makasih sekali Yang udah subscribe, yang udah nonton video aku Yang udah like, yang udah comment, yang udah share video aku ke teman-teman yang lain Aku mengucapin makasih sekali Jadi, aku biar tambah semangat nih Untuk buat-buat video-video lainnya So guys, kali ini tuh aku mau mengolah pisang ini menjadi cake pisang Tapi dengan tipe yang sponge Jadi, kalau di video-video aku sebelumnya itu Pisangnya kematangan itu Aku olah menjadi banana bread Atau enggak cake pisang yang bertekstur butter Nah, kali ini aku mau buat yang sponge Jadi, dia lebih ringan teksturnya Kalau kalian mau lihat banana cake dengan tipe lainnya Bisa scroll ke bawah ya Nah, lalu ini kita masukkan si susu cairnya Nah, ini diaduk rata lagi Kemudian kita sisihkan dulu So guys, kalau kalian lebih suka yang mana? Cake pisang yang tipe sponge Yang ringan gitu Atau cake pisang yang tipe butter Jadi, dia agak padat dan lebih berat Silahkan tulis di kolom komentar Aku pengen tahu nih So guys, lanjut ke next step Aku mau ngocok telur Beserta gula putih dan brown sugar Kalau tidak ada brown sugar Bisa pakai palm sugar Atau mau pakai gula putih seluruhnya Juga enggak masalah Nah, perlu dicatat Untuk mengocok telur dan gula ini Harus benar-benar sampai mengembang dan pucat Karena kita akan mencampurnya dengan si pisang tadi kan Pisang itu kan agak berat Nah, jadi supaya tidak turun nanti adonannya Dia harus dikocok sampai dia mengembang benar Nah, kemudian Ini masukkan si pisang yang sudah kita hancurkan tadi Nah, ini dimasukkannya itu dalam dua tahap ya Kemudian ini di mixer Pakai kecepatannya rendah aja Nah, lalu masukkan lagi Separuh dari pisang yang sudah dihaluskan tadi Nah, ini diaduk rata Dengan speed yang rendah aja Nah, kemudian langkah selanjutnya Aku mau masukkan bahan kering Nah, bahan kering ini terdiri dari Tepung terigu, kemudian maizena Ada baking powder, ada baking soda Dan ada kayu manis Nah, ini yang ngebuat harum sekali Nah, untuk bahan kering ini Dimasukkan dalam tiga langkah Jadi, sepertiga-sepertiga gitu ya Nah, ini diaduk dengan menggunakan speed yang paling rendah aja Boleh juga kalau mau menggunakan spatula Selanjutnya, aku mau masukkan vanilla extract Kalau nggak ada vanilla extract Boleh pakai vanilla essence Boleh juga pakai vanilla yang bubuk Gitu, kalau vanilla bubuk berarti dicampurnya dengan yang bahan kering Selanjutnya, yang terakhir Aku mau masukkan butter yang sudah dicairkan Nah, butter yang cair ini Jangan panas-panas dimasukinnya Jadi, harus dingin dulu Kemudian dimasukkan dalam beberapa tahap Jangan sekaligus Nah, kalau kalian ragu ini akan tercampur Boleh menggunakan teknik pancing Jadi, mengambil sedikit dari adonan si pisang ini Kemudian dicampurkan ke mangkok yang berisi butter leleh tadi Kemudian diaduk rata Nah, baru balikkan lagi dia ke mangkok yang ada adonan pisangnya Itu akan lebih mempermudah untuk menghomogenkan Antara butter dan adonan pisang Begitu, teman-teman Nah, ini diaduk sampai rata Harus benar-benar homogen ya Kemudian, kita mau pindahkan si adonan tadi ke dalam loyang Ini aku pakai loyang 25x10 Jadi, dia tidak begitu tinggi Kalau kalian mau lebih tinggi lagi Berarti pilih loyang yang lebih kecil lagi Gitu Kemudian, setelah ini selesai Kalian mau kasih topping atasnya juga gak apa-apa Kayak misalnya cokot chip Atau potongan pisang Atau keju Nah, setelah itu Kita hentakkan sekali dua kali Jadi, biar dia lebih rata gitu Kemudian, siap untuk dipanggang 160 derjat Dan foila, ini dia sudah jadi deh Sudah siap untuk dipotong Nah, ini bisa kalian makan dengan salted caramel Atau dimakan begitu aja Untuk berbuka puasa Begitu aja deh video aku kali ini Terima kasih ya yang udah nonton Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen Dan follow juga akun Instagram aku Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya